bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qawmi narfa'u darjati mannasa inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'fub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qablu wa min juryatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kathalikana jizil muhsinin nah ini gimongkokin haji mudal ulama-ulama rin kalau mau coba-bab yang akan ngerangakan kisotul ambiya utawi khososul ambiya lakotika nafi khososihim aibratulli ulil alba wa tilka hujjatuna wa tilka utawi mengkono-mengkono argumentasi ilminya utawi hujjah ilminya utawi argumentasi ilminya maka kita bisa perkara istatja kan nggawe alasan hujjah nggawe alasan argumentatif bihiklanmah sopoh ibrahimu ibrahimu ala kaum ini ngalahno yang ngatasi kaum ibrahimu wa tilka iku hujjah dunah iku hujjah mungwe insun Allah utawi argumentasi ilminya yang mardiyatun insya Allah atainaha kang mulang sopoh iqsun kang maringi weruh sopoh iqsun ha ing pujjah alhamnaha tekesi maringi ilham sopoh iqsun ha ing pujjah ingsun pareng weruh ibrahimu yang nabi ibrahim ala kaum ini argumentasi ilmiah wawu ngalahno ala kaum ini yang ngatasi kaum kafir ibrahim utaidawuh ala kaumihi umu ta'alikonu ta'aluk bihujjah dunah kelawan dawuh hujjah dunah narfa'u darujatim man nasa narfa'u ngangkat sopoh iqsun Allah darujatin ing piropiro derajat ingsun ngangkat man ing sopoh iq nasa'u kangkerta'na sopoh Allah sopoh iqsun Allah imman kor'amal sopoh asim wa hamzawal kisai dihwiri idofah berarti darujatim man nasa darujatin man nasa'amun narfa'u tegesi ngangkat sopoh iqsun man ing wong nasa'u kangkerta'na sopoh iqsun rof'ahu ing ngangkat ning man pirutabin ing dalem piropiro martabat alzimatin kang agung aliyatin tegesi ngang luhur derajat sing luhur iku menal ilmi sangking kepastian ilmiah atau kepastian argumentasi ilmiah wal hikmatilan hikmah wal man zilatilan derajat wakoro alan maus sopoh alba kun skerini ulamak sab'ah maus dihidofa diklan idofa berarti narfa'u darujatim man nasa'u nganggit nganggit kasroh dilatan wini in narobaka satuni pengiran siroya akromen rusuliku haki mun fikul lima ingin sekabani perkorofa ala kang lakoni sopoh kang nindak lampai sopoh iqmat bayane minrof in sangking ngangkat derajat di wong wakofdin nang ngendek no derajat di wong alimun tudar jingbirso bihaliman kelawan keadaan di wong yarfa'u kang ngangkat sopoh allahu ingman ini aku mau coo halaman 275 ini aku singkatnya ini ayat wakulan paddolna alal-alamin ini yang buat diri aku sampai akan panggil wakulan nang ing sab'in sab'in su'ici min ha'u la'ik lambiha sangking mengkono-mengkono nabi paddolna maringi keutamaan insun alal-alamin ngalahno nenggone wong sa'alam kabeh wong sa'alam kabeh sa'angkatan ikun fahum mongkoti al-ambiyya itu yufad di luna itu ngungguli sopoh ambiyya tau yufad do luna diparingi keunggulan sopoh ambiyya alal-mala'ikati ngalahno nengatasi malekat wal awliya lantirab kawani wala'man ngerti wa shiro'an nabuh wa ta'ala sattamnya Allah ta'ala iku khaswa iku nertem takno sopoh allahu kulato ifadin ini sabun-sabun kewampok minal ambiyya dinaw in klan sijiwerno minal karo mati sangking terahmat wal paddilan keutamaan amin humongkoyi setengah sangi ambiyya usulul ambiyya utawi bapak-bapak para nabi wa ilaihim lanmaring usulil ambiyya yarji udad dibaliyo poh hasab humopo nasapi ambiyya jami'an halis kabiani wahum nuh wa ibrahim wa ishaq wa ya'kub sumal mara tibu mongkono lih tiyutai firapra dracat al-mu'atabara inda jimhuril khalqi menurut mayoritas makhluk badan nubu wati sa'usika nabihan iku al-mulku iku kerajaan wa sultan nanti kese monarki kerajaan walkudrodulan kekuasaan wakata tolan temen-temen paring sop of wakuta ala jawuda yang nabi jawud wa suleman dan suleman min halal bab sangi iku sisi ini ku sisi al-mulki wa sultan nasiban yang bagian azimah yang kandhid sumal martabatu salisa mengkonulai dracat sing ketelu ini ku dracat sing unsur ketiga ini ku al-bala usadid untuk dracat mergong lakoni bala cobaan asadid kan banget wal misnatulat usian al-azimah tuing tanggede wakut sosolan temen-temen ternyata sopawah ayub bayang nabi ayub bihazil khosiatik dan ikilah kerkhususan wal martabatu rogi ayiku maniku wong kanakang orang sokomaniku mustasmi'an iku wong sing mumpulna lihataynil khalaten marim keadaan ayi khalah al-hatayn keadaan nuruh ini ku al-bala usadid kalian al-mulkul azim ini ku wawaw tawi maniku yusufu nabi yusuf fa inna hu fa inna yusuf na lal bala al-kathir nampo bala singgede si awalil amri suma atau menggunuli parindu'i yusuf sopawah anubu'ata in kenabian ma'am mulki misra utama amalik mulki misra sertane baddi utama sertane ngewasai mesir wal martabatul khomisa min fadu'il ambiya iku kuatul mu'ajizat iku kekuatani mu'ajizat wakasratul barohin lan akih firaprabukti wal mahabalan kewibawaan al-azimah tuingkanggede wa shawlatul lan kekuasaan as-shadidah wa dhalika utemukon mukona kabahiku fi haki musa wa harun wal martabatul shadisa azjudi ku zuhud as-shadid wal ikratlan mengu'anit dunya saking dunya wa tarku mukholatotil khalki lan ninggal nyampuri makhluk wa dhalika fi haki zakariya wa yahya wa iya wa iya wa lihaja sababilan krono ikilah sebab wa shawfahumullah bi anna hum lantak temni ambiya minas sholihin sumazakara mongkono li nutur shawfahullah ba'daha ula sa'wuseh mongkono mongkono kabih man ingwang lam yakwa kang ora'ono ikulahu kediman fi ma binal khalki shawfahad ba'un kirobro pengikut ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali wa hum ismailu wal yasa wa yunus wal luk wa allahu ala disini pulau mojo menculok yang terakhir ula ikalladhiina hadawahu babi hudahu muqtadih babi hudahu mongkono kelawan man hajul ambiya mongkono kelawan tarikotul ambiya qobla kaya muhammad iktadih anu tasiru ula ikalladhiina khususnahum minan nabiyin hadahumu wabil akhlakil khusnah babi akhlakihim asyarifah iqtadih anu tasiru muhammad iqtadih wa sada lalanggawe dalil zihadil ayat dan ikilah ayat sopobadil ulama ala anna muhammad dan saat menikati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdhulu kul wawutama min jamil ambiya sangking sekairine bera-bera nabi wa zhali kautai mengkono-mengkono kau nuhu afdhulal ambiya kau nuhu muhammad din afdhulal ambiya iku li anna jami asifati korona saat menikahirine bera-bera sifat alhamidah dikang terpujiku kanat ono apa sifat alhamidah mutafar rikotan ikut perenco-perenco berserahkan sihim yang dalam poro ambiya maksudnya mutafar rikotan sihim mustami atansi rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'amar mongkau perintah sallallahu ta'ala rasulullah sayyidana muhammad ayat sasyain bi asri himkan sekadahani ambiya fi jami'i sifatil kamal im dalam sekadahani sifat yang sempurna Allah dirupani sifat kanatkan ono apa sifat mutafar rikotan ikut pisah-pisah diim dalam ambiya baiklah jaman mongkau jadi tetap bapak anna usah temenikan di nabi sallallahu alaihi wasallam iku hassalah iku was ngasil nasopo nabiha ing sifatil kamal wa matakan alam kemangsane ono po alam robo perkara yukazalika aika sifatil kamal sing mustami'atan fi rasulillah wajabah mongkau wajib wabw ayyukolaitah bin ucap menopong ini innahu tawa anna usah temenikan di nabi sallallahu alaihi wasallam iku abdolu iku luhi utama minhu abdolu minhu bikul liatihim iku abdolu iku utama banget bikul liatihim kelawan ketotalannya ambiya atau kelawan dibanding sekadah ini ambiya kusatil ambiya mwini niki kula wajib selalu tinggal tatoz niki tatoz dasar ngaji tenng son ten niki kula insya Allah pun sekawan tahun ngisi ngaji tenng niki tiap tahun sekali dan niki yang saya punya ini secara waktu ya bismillah ur-rahmann ur-rahim niki kula niat sanggeng dalem ngaus Kisotul Ambiya atau Kosotul Ambiya Kulauwau beto burdah saking dalam Dados ingatan ya Nabi Niku dimulai mulai Nabi Nuh Niku Nabi Singmur Saluhi Tilaihi Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir Niku hanya Nabi Niku mawan kepeksa mergi berengenten masyarakat Awalu Rasulin Bu'isafil Ardi Niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh Sintan Nabi Nuh Sebab Niku mawan kepeksa surat Nabi Adam Sintan surat Napa Nuh Setelah periode Nuh Niku generasi Sa'usin Nabi Nuh Niku mawan disebut generasi Adam Tapi generasi Napa Nuh Niku disebut surat Isra Zuriya Taman Hamalna Napa Manu Jadi manusia itu ngalami dua generasi Generasi pertama Adam, Kobil, Habil dan sebagainya Terus ada generasi Idris Tapi Idris itu tidak Rasul Nabi Mawon Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah Niku dilawan dihujat dan sebagainya Niku kemudian ketika orang-orang gak iman kalian Nabi Nuh Dihabiskan total Sa'udonya kanton tiang walang pulau Niki disebut Zuriya Taman Hamalna Napa Manu Jadus Tiang Singwonton Sa'amangke Niku disebut Wa'ayatullahum Anna Hamalna Zuriya Tahum Vilfulkil Mas'un Jadus generasi yang Sa'amangke Niku buatin generasi Bani Adam Tapi Min Zuriya Tisintan Nuh Niki jenian pengalih Nabi Nuh dakwai kaum menurut ijma'i ulama Karena binas sil Quran Niku falabi sabihim alfasanatin illa khumsina napa Amah Niku dalam timpoh 950 napa Tau Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik Niku piambake maksudakan Robbila tazar alal arbi minal kafirina napa Daya Kusyik kalau dakwai sana Terseketahun Niki kalau mutung pun tak napa Karena nanti semua niki Tinggal 80 sing iman disebut Izburiya Taman Hamalna Napa Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutungi Nabi Nuh Tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh Ini disebut di Quran Inni da'autu qawmi laylaw wa nahara Falam yazidhum du'ai illa napa Tiro Wa inni kullama da'autuhum Ditazfirullahum Ja'alu aswabi'ahum Fi adanihim Wa stawsaw fiabahum wa aswaru wa stakbaru stikbaro Tumainni da'autuhum diharo Tumainni a'lan tulahum wa asrar tulahum napa Israro Beberapa model dakwah Nikumun bijajal sedanten kalah Nabi Nuh Model cara ngandani iklan Gini kupidatu terbuka Khutbah terbuka Sampai Israr Gini kumbisi Utawi omongan cingsifati privat Bahtoh generasi Nuh Pengeran nuruti musnah Terus wonton generasi terus Nantos generasi Ibrahim dan sebagainya Kita terus niki kulau ngaji buat tentang milami Tapi niki benerdi laku Dika Nabi kosos isim Ibrotul liulil alba Karena niki impon banyak internet Banyak masalah Niki kulau terang Nabi Ayyub Niku parah pengeran Niku go model keredok Gini aku biar mbaknya melarat Di uji pengeran Nantos diusir sangking masyarakatnya Dari kiai kiai gudikan Nanti dikukur Nanti dikukur rakenek Akhirnya nanti kerewenk Kerewenk rakenek Nanti dikukur sempal Jadi modal pengeran Parah pengeran Nanti modal pengeran Kere Modal pikir Dan karena beliau riba oleh Allah Niku dari parah ke Nabi Ayyub Datang Allah subhanahu Nabi Suleyman Suleyman parah pengeran Nganggu modal kekayaan Dan kerajaan Sampai Sakmangke Yang disengketakan Israel dan Palestina Adalah bekas Zion Suleyman Kerajaan disebut Tinggalannya Di Solomon Sehingga kebesaran Betul Maqdis yang sekarang itu Adalah portofolio Ketika dulu juga dibangun megah Oleh Sintan Nabi Suleyman Sehingga Nabi Suleyman parah pengeran Nganggu modal Dengan segala kebesaran Kemewahan dan kekayaan Nabi Ibrahim parah pengeran Karena beliau sanggup Mengajarkan Al-Hudjatul Ilmiah Satu argumentasi ilmiah Untuk pentingnya Bahwa manusia Pasti harus kembali Pada Allah subhanahu Apa? Wata Allah Disebut Watil kahudjatuna Atayna Hik Ibrahim Alah Kau Khusus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini kena khitab Anit Tabi Millata Ibrahim Apa? Anit Ini Ini Rungok Anda Tengah Nabi Muhammad Boten Ngarah Disari Atna Parah pengeran Nganggu modal Kiring Boten Ngarah Bahkan Nabi Dawah Kadal Pakru Ayakun Apa? Kufran Nggak kepekiran Teman-teman Rawan Bati Apa? Kafir Karena tentu Beberapa Kristianisasi Dan sebagainya Yang dibidik Atau jadi objek Tentu Umat islam Yang sangat Apa? Fekir Karena itu Menjadi problem Ini Fekir Boten Tentu So Weng Tepir Tapi Ini Bawa Nek Mati Nus So Ini Ngurga Kadal Fakru Ayakun Apa? Kufran Harus Dilawan Karena Itu Termasuk Kategori A'u Yudhika Minal Bukhli Termasuk Wal Fakri Wa Gholabat Dan Sering Utang Termasuk Al-Musta'ad Minhu Sesuatu Yang Dihendari Rasulullah A'u Yudhika Minal Jubni Wal Bukhli Termasuk Wal Fakri Wa Gholabat Dan Wa Kohri Rijal Kenapa Fekir Menjadi Masalah Fekir Itu Ditompos Secara Baik Itu Baik Kayak Kontek Nabi Ayub Tapi Menjadi Ketika Ada Baik Ketika Kelihatan Tak Baik Ini Ngerti Sampai Dwi Ibu Wajib Diri Walid Ibu Sampai Noro Wajib Rumah Sakit Gara Gara Melarat Karpu Tak Beriksa Tapi Pemangannya Kengilan Pekir Ketor Rana Bunah Nak Wantan Musuh Padahal Dalam Sunnatu Wah Tentu Musuh Itu Selalu Banyak Bata Zaman Kadim Nabi Ngadepi Kelompok Romawi Kelompok Kabir Ku Kore Tentu Dalam Konteks Melawan Kekuatan Besar Sohabat Yang Melarat Melarat Katus Bilal Amar Suheb Tidak Akan Jadi Pahlawan Tentu Sejarah Besar Saat Melawan Kekuatan Besar Adalah Seizina Usman Abu Bakar Karena Sohabat Yang Pekir Tentu Memberi Kontribusi Andakan Pekir Tidak 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 Kasian Umat Islam Karena Kalau Ada Musuh Atau Ada Kewajiban Yang Butuh Penansial Orang Pekir Akan Menjadi Prop Prop Tapi Islam Tidak Mungkin Anti Pekir Karena Pekir Tegir Masalah Pesutur Rizka Lima Yasa Waduh Tegir Kere Semuanya Rizka Sudah Tenang Sebab Itu Kewajib Kere Sabar Paham Ya Tapi Sabar Sakmangge Sabar Pasif Sabar Sakmangge Sabar Pasif Itu Kecelakaan Sabar Model Begini Kecelakaan Kalau Zaman Rasulullah Sallallahu Alih Pekir Itu Dilatih Dihilankan Lewat Pisi Pisi Besar Ya Kulah Gak ada Data ilmiah Masalah Niki Zaman Perang Kondak Niku Nabi Damal Kondak Niku Bademangan Buat Kuat Setiap Kali Ngeduk Kondak Ngeduk Parit Singgung Menghadang Pasukan Ahzab Niku Nabi Niku Kelaparan Sobat Kelaparan Tapi Di balik Kelaparan Ini Dari Nabi Terus Marat Marat Ini Kerajaan Romawi Zaman Niku Tritorial Palestina Jerusalem Niku Masuk Tritorial Romawi Nabi Malah Sempat Guyan Tritorial Romawi Palestina Diku Diku Asai Ong Islam Kue Masuk Bensin Ku So Tapi Aku Besen So Mahkota Romawi Nggak Suraka Akhir Ngomong Munafek Malah Mencipir Nabi Lai Oleh Mat Mat Kemangan Nera Kuat Ambisi Nggak Lahan Apa Apa Yang Terjadi Akhir Untung Ayat Turun Kulillah Humma Malik Al Mulk Ituk Til Mulk Kaman Tasa Watan Si Ulmul Kaming M Tasa Watu Izzuman Tasa Watu Til Luman Tasa Ini Roma Akan Dan Itu Terbukti Nabi Teseh Sugeng Niko Menangi Perang Datil Osro Niki Nabi Teseh Sugeng Menangi Perang Datil Osro Perang Tersulit Dalam Sejarah Islam Sampai Gambar Rani Quran Fisa Atil Osro Saat Saat Sulit Sampai Digambar Quran Sebagian Atini Sohabat Niku Yazih Hukulu Bufari Kim Sampai Sebagian Sohabat Mawan Iman Oleng Merkud Diharuskan Perang Tabuk Yang Harus Melalui Perjalanan Panjang Menuju Kawasan Palestina Palestina Libanon Syria Istilah Bahasa Kitab Sampai Libanon Syria Palestina Niku Munti Kuasai Roma Niki Roma Akan Tengah Orang Orang Kaya Kata Sibina Usman Nyumbang Nantos Seket Untuk Nantos Sewu Jaran Pokoknya Numpun Milyaran Abu Bakar Disumbangkan Semua Hartanya Umar 4.000 Binar Menjadi Pelajaran Temur Riki Ini Kepun Kelobolan Balening Aji Yogyakarta Bojonegara Putih Putih Tiang Sohabat Selarat Namung Gadah Sedenggam Kurma Selamat Dua 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 Berat Murang Kilo Niku Melok Bahkan Sohabat Selamat Dua Niku Dimut Wong Loro Gentinan Yang Penting Melok Dere Nama Nama Dere Nama Nama Yang Menjadi Pelajaran Disini Adalah Orang Orang Miskin Yang Dengan Visi Besar Waw Munt Loh Kritik Orang Kere Pasif Tapi Kere Aktif Niku Boten Nase Terbercit Gawir Rumus Wong Unto Akeh Jaran Akeh Sumbangani Usman Boyo Disembelah Gemayoran Dan Warga Niku Boten Mereka Sepakat Aset Aset Yang Disumbangkan Karena Perang Niku Alat Perang Misalnya Alat Perang Panah Jaran Macam Macam Alat Perang Soal Kemiskinan Masing Masing Ditanggung Masing Masing Sehingga Dana Besar Perang Orang Orang Nuk Konsumsi Ngurusi Pekir 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 Ini Menyelesaikan Masalahnya Sendiriku Selanjutnya Loh 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 ini menggambil kasih mereka berdiri dari dunia telah belajar sehingga sampai ketahuan Merat menyebabkan keseluruhan Besar kita harus bawa akhirnya批ika tetapi cutah ketika menuju tabut mongol massa masih cukup energi mongol niri itu teori medis teori Mafia Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitroh orisinil manusia, mengembalikan fitroh orisinil apa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saras yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguh air, disampai nak posom mulai subuh ngantas maghrib. Niku ngompe banyu sak kegelah, kalian bedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan singmangan warat nanti gelege? gelege. Paham ya? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiang singmangan kurma sitok, kalian singmangan segosak piring, coro perang tetep 50-50. Tetep apa? 50-50. Sampai kalian diang posom, sing buka mau kurma sitok sampai singmangan, Pak. Sampai ini podo-podo kayak pedang, kon perang. Niku tetep apa? 50-50. Sampai diharamnya itu wisol, kon posom terus. Mergo nak rabu kau belas gerdek-gerdek karek bacok. Paham ya? Paham ya? Yang ternyata aneh ngoten untuk perang tetep. Tidak perlu berwarang. Sehingga aku mau tak genggam ya cukup duit energi untuk apa? Untuk apa? Perang. Paham ya? Yang ternyata ini boten. Bayang apa-apa itu dia. Lalu perang tidak ada duit. Lalu jihad anak awak cukup, ngomah cukup, apa-apa cukup. Padahal buktinya tidak apa-apa cukup mesti milah turat-turut tinggal duduk tinggi. Tidak mungkin orang punya kecukupan segalanya, kemudian punya orientasi jihad. Tetap bersyoleng ilani pengiran walau bahsatallahu riskole ibadji mesti kecenderungannya labah ghauf bil arti. Kecenderungannya tetep angkuh. Dan ini kerungan akan tenang. Sehingga melarate poro sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Roma, mengalahkan pasukan Ahzab, yang dari Mekah wantan kafir Mekah, sangking medinah wantan Yahudu Bani Nazir, dan Nasoro Nazir. Disebut Ahzab. Mereka wantan koalisi Yahudu Bani Nazir wa Quraidoh, Nasoro Nazir, ditambah apa kafir Mekah. Terus ditambah munafiku hazin umat. Ini ku zaman Nabi wantan sekitar tiga ratus kaum nabok. Mbak Mekah ini rumah ke teman. Saat ini sakit dengan analogi, sakit dengan kias. Misalnya acara kasusnya ini, kasus matafisnya ini. ngomong-ngomong sing tekau ini ku sampe netung maun, sing tekau lima ngatus wong, itu orang ngatus wong. Orang wong sugeh nyimbang 1 juta, setengah sugeh setengah juta. Itu duit 1 juta setengah, ini ku gua perpustakaan pondok Ibu Sakhir. Ini ku untuk kitab pirang-pirang. tapi naksing melarat ga urun. Biasanya keimangan itu urawarek. 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 Paham. Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Urawa keimangan. Niat ngaji untuk yang ngaji. Niat ngaji kalau kaitannya. Berkat. Itu kan uang 1 juta setengah untuk kita konsumsi. Sementara perpustakaan pondok kita tidak di. Di. Jadi kalau zaman Nabi nerapnya di sebelah. Itu masih seperang. Mereka kendaraan itu tidak di sebelah. Tapi mulai dulu orang-orang melarat zaman Sokabat itu membuat kepikiran yang membuat. Mereka secara kesatria ya Rasulullah saya ikut perang. Ketua pokornya segera. Ya cukup. Ini membuatnya jilat di mat. Mereka tidak jilat. Bersama-sama tafsir. Fakana ahadzuhum ya musuh. Ya musuh ini apa? Dimut. Jadi saya tidak jilat. Mereka dimas. Jadi kalau sampai kere posong. Itu tidak ada kormosita. Kalau tidak jilat cepat. Bukan dimut. Bukan dimut. Bukan dimut. Bukan dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Sampai saya percaya begini. Yang buka kormosita. Sampai makan warak. Pada ke pedang. Atau pada ke pisulik. Ada perang. Terus tetap 50. Bersih. Bersih. Artinya tidak ada jaminan. Yang warak pasti menang. Tidak ada. Paham ya? Tidak ada. Ini hebatnya rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayyub paskiri mengurus Yahweh diw. Bahkan bujuan sempat mutung. Sempat puh. Nabi Muhammad paskiri. Pas ngepong. Ngeduk hondak. Itu nabi Muhammad mengatur kakela. sampai ketengah diganjel tapi melaratikan anjing nabi tidak mengurangi visi jihad di ilai kalimat sehingga pekirin nabi pekirin yang baru kasekan pekirin yang menjadi teladan merduh pekirin nabi tidak mengurangi visi jihad di ilai kalimat kulon untuk cerita ngaitan mulai zaman bahamun melarat ini kewayai bujuni takok ranti beras itu temulang badulah salam badimucal dikandani garwani pak orang-orang beras apa hubungannya sampai mulai alhamdulillah kita melarat lami 5 tahun kita mulai 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 cara kita melarat sampai mulai orang-orang hubungannya kalau orang-orang melarat ngisor-ngisor tahu mulai itu yang melarat banget paham ya saat ini masyarakat saya serapi juga ngaji mikir ekonomi apa yang ngaji terus juga yang kira-kira tetap jadi buat ini apa yang hubungannya kira-kira ngaji ini orang yang kira-kira ngaji itu paham paham ya yang ngaji kira-kira paham ya paham ya kalau orang-orang yang ada ngaji kira-kira untuk ganjaran kalau sampai kira-kira untuk ini namanya kira-kira itu bagus dalam sari atas kira-kira aktif bagus bagus paham jadi ngaji ini maka-kira baru kayak ngaji ini kita sampai kira-kira pasif tapi kira-kira apa aktif maka kira-kira orang-orang hubungannya yang ngaji kalau sering tidak ada alumni saat ini memikir ekonomi saya tidak ngaji orang-orang tidak tahu ngaji misal jembatan misal tidak tahu ngaji buat ini mikir duit ya kok tetap apa kira-kira dan ini bagi pelajaran mulai ketika Nabi saya juga geman menghujat sohabatku sehingga tidak ada sohbet emas itu rasa banding ambik sohbet sohabatku yang separuh emas makbalah mud tidak hasil wala niswahu saat ini tiang tidak ada mobil tidak ada tabungan tembang 10 juta 10 juta orang-10 juta orang-orang yang berpikir ini khazir nafs nafs dipikir ketengah awal di zaman Nabi sohabat mau duwe sahmud ini sakit ngalah pasukan romah romah melalui dari Nabi itu sohabatku sohabatku modal sahmud setengah mud bisa ngalah pasukan romah itu berasa pintar ngalah pasukan romah ngalah nafs mdw lor iso melalui darah ini abdolul kurun korni semal ladina yalunahum semal ladina apa saya orang dengan keadaan miskin dengan keadaan serba minimalis kemudian tetap menghadapi pasukan yang serba sempurna terlatih ini pasukan buddh romah karena saya sudah di pelajaran saya sudah menarik juga saya yang yakin hak yakin Rasulullah tetapi jihad mau pulang ini butuh apa paling nunggu sakjam mucal mumpah kalau saya memut mulang mulang aku dimangan tapi yang itu saya alhamdulillah nanti guru-guru saya mulai keememun bah dolam wali bapak saya mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya yang sedang terjadi pada istri sehingga pekir Nabi Ayub buat dada syariat bagi kita karena pekir Pak Pak yang dasi syariat kita adalah pekir kan Nabi dan pekir para sahabat karena pekir Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad di'ilai kalimat kami misalnya santri yang sedina makan telur telung piring kekuatan hafalannya ya sama potensi belajarnya juga yang perlu didandani kewatiin orang yang dipimpin orang yang dipimpin munggo itu semua goblok jadi yang marira goblok itu yang goblok tidak pekir munggo ini paham paham jadi yang marira goblok itu pekir tapi munggo ini munggo 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 bapak paham di'ilai munggo paling paham di'ilai munggo di'ilai di'ilai paham ditinggal di'ilai munggo munggo sebab ini kanji nabi darani sayidul amdi mergok kire niru nabi ayub cerdas niru nabi ibrahim cara ngordinasi poro sohabat niru sistem manajerial kerajaan ini niru nabi suleman nabi sinton jadi dengan kepikir kepikirannya nabi tetap akan seorang raja sakit menjadi koordinator perang pang lima tapi nabi sebagai pribadi tetap karena beliau pikir kita pikir mangannya kengelan terus nomor kalis yang perlu kluh sampai ke tem pergi kerjaan barokan dan pikir pikir itu berjumpa kita harus anak kita pikir jadi wali ini ini jujur mau kita kita kerajaan 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 ayakunan apa kita berkerajaan nomor kali kiai kerajaan latih supaya pikir ini berjual kita termasuk kiai yang rap non itu kita populer lah kita pari bahasa raja santrilla di bang santrilla ajaran radilitas kita kita terap nonton caranya orang berlari pikir itu dilatih di ke ini itu berkata parah sohzat orang dia mau meng genggam meluk perang melawan raja raja mat kenapa mereka sekuat? karena secara bisnis dikemarai seperti Nabi yang menghanti pasukan Romawi menang, jajah Medina, itu yang mati 2 jam didadikan Hamad, anak turunem itu didadikan kabir, anak turunem jadi kabir, bukan ya Rasulullah, ini berperang atau anak putung di jujah jadi kabir, ini berperang ya Rasulullah otaknya penuh motivasi ke selalunya dan Rasulullah sukses jadi mencuci otak itu apa? sukses kalau dalam hidup kesehari-harian, Rasulullah melatih jihatan saya tidak usman, saya tidak usman, saya tidak usman, saya tidak usman kan areana jadi di mantuan' usman, dia bertoh suksis bang, ini selalunya didadikan tempat darotak, kalau semandara Nabi'in tidak usman'at, kalau tidak usman, itu gak usman'at dari sahabat yang ket Weberai malah Human dan juga, tapi disclose 좋은 karan jadi tidak usman ya Rasulullah saya tidak us przed dikatakanאל, caranya ajaran tapi tadi nabi'ini tidak usimur ajaranku tidak usman ya Rasulullah? teman-teman bareng mulai ada bukitnya, dia ada yang hormat kamu, ada yang mas roti kamu anakmu, gampang anak cacil itu, anda tidak hormat, kamu semua tapi dia ini, padahal tidak bukit sudah pantas, gampang lampunya patah semoga nabi tidak berpengaruhnya, itu tidak akal yang berbeda itu tidak akal kalau nabi itu tidak berpengaruhnya, dia Rasulullah di pantai di pantai ini kelotakan yang sudah menuduhkan yang sudah mencari yang sudah makan itu di pantai untuk wahyu Jibril, sohaban dibin balik pengeran di bunyi senyum-senyum roh tinggal yang aneh yang aku asyaf dengan aku pikir tetap juga komitmen hormat sehingga zaman Nabi rata kira-kira kira-kira ini maka nabi rata kira-kira paham ya orang-orang yang berkira mencari kira-kira jika mikir apa-apa mbak kira-kira kira-kira sohaban ini kenapa tidak saja begitu ya rasulullah saya sendiri pikir kenapa harus mikir orang karena Nabi berhasil mendidik si kira ini supaya kira aktif kira komitmennya kira-kira 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 melarat banget artinya ya sesuai skala saya nah skala ini saya kan gak mungkin gak harus melarat dengan urusan insya Allah pun keliwat tapi saya sebagai ulama saya sebagai kiai yang punya santri tentu saya miskin karena kapasitas saya gak mencukupi obsesi saya miskin tapi nak kulau pancian itibak dengan rasulullah fakir atau miskin tidak menjadi prop prop jadi buatan yang cerita tentang sohkapat kulau dewi melarat kancing Nabi yang pun elok-elok terus nomor tiga wah senam otak punya visi besar misalnya orang melarat zaman kancing Nabi buatan gak ada sakmangki ya sakmangki yang ditambah melarat tambah jrengki zaman Nabi ini buatan tambah melarat tambah ambisi jahatnya tinggi kita-cita jahatnya tinggi ya rasulullah bahwa ahli khusur bila amal tiang-tiang suga ini punya kata-kata ya rasulullah ya rasulullah wa yata suda ku nabi fuduli apa? tiang-tiang suga ini mpon posa kadas posa kita sholat kita tapi mereka punya kelebihan sakit sedekat tidak aku lah mau bisa pasak bisa sholat tapi mereka bisa sedekat lho orang kira kok takok caranya sedekat itu tidak membuatnya pdm ini seharusnya kira-kira yang mencoba kiai seharusnya kuburan nanti-nanti orang kira-kira kok takok caranya apa? sedekat kok pengen nyanyi wang juga-suga sedekat sedekat lho ini khasus jadi kira-kira tapi cita-cita yang nyanyi wang juga sedekat sedekat akhirnya kan di nabi sanjang kaya tak didono apa sing iso jadi sedekat jadi terus ini kudawas yang terkenal ini nabi kuli tasbihatin sedekatan sedekatan wa amrin bil-ma'ruf sedekatan terus sampai nabi ngendikan khata matas ala sifim roatika bahkan kaya kerja nguna fako ibu jom matas ala sifim roatika untuk menyuapi mulut istrimu itu juga sedekat sehingga nabi angin-angen itu sama orang suka diberasa pintar itu yang dipakak bojone piring orang kerebe yang dipakak bojone piring orang suka di rumah bojone di kamar lima di tiga turu itu orang larat di kamar di tiga turu itu orang suka di kelambi rongkula di tiga itu orang larat dikambi loro di tiga nabi itu sukses memenset supaya pikirannya sukses dan ini ciri utama ini bunuh sifat tomak bunuh sifat khas ini kata yang larat melihara tomak jadi sempurna menularat ini sempurna yang larat dunya ini dan ini perhatian kita sampai berkategori melarat dunya kaya tomak kaya khasut ini lalu larat larat nisan ya orang di dunya lagi khasut lagi tomak paham ini? gak di drenki yang larat sempurna apa ini bu? yang larat songko dunya yang larat songko khasut yang larat songko drenki yang larat songko dek degil ini sempurna apa ini? orang melarap benar-benar, orang melarap benar, kaya berhenti, kaya kakut, kaya toh itu mah dan ini hebati Rasulullah s.a.w. jadi beliau itu berhasil mulang orang sohabat yang suka jadi sombong, yang komitmennya jihad yang melarap orang jadi frustasi, mereka komitmennya ini apa? jihad sebab itu tadi Nabi dianggap Sayyidul Ambiya karena niru gaya raja yang mempun kesampaian, beliau itu punya pasukan yang sakit ngalah Nur Romawi, niru gaya Nabi melarap dia bolak-balik ini termasuk ada, pas ngeduk hundak, nganti watengnya dipun ganjil kalian ada termasuk sering Nabi ini takwa Aisyah, ya Aisyah ada sarapan Taurat buatan ya Rasulullah kal, izan, asum, karena aku tak bisa jadi Nabi ini pun sakit, nyepelek sama melarap, gak ada sarapan saya buat nanti-nanti harus, ya Aisyah aku tak pos sampai Nabi dianggap Maret, du Maret nasib, nasib kita mau makan luweh-luweh, yang mau diteh gak nyiprat Nabi dianggap Maret malah kotbah, gak apa-apa Nabi dianggap Maret itu tidak salahnya, nggak salahnya sampai Nabi, paham ya bantuan di pagi juga orang nyafaati, ini juga orang nyafaati presiden pokral-pokral, jadi rakyatnya tetap ramangan dianggap Maret, dianggap Maret, dianggap Maret padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden Pak D, Pak Lek, dianggap coba, anda kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim mungkin pengirahan Iba, tapi ngumpatnya pengirahan kan pengirahan, 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 dan sebagainya ini kamu pun sampai, jadi lewat ngaji ini pasti ini orang fakir ini paling cepat membuat suaraku, ini soaliku muhajirin dan ansur mereka kefakirannya para sohabat dan sohabat ansur dan muhajirin itu kefakiran yang tidak mengganggu jihad dianggap Maret, dianggap Maret, dianggap Maret, dianggap Maret begitu juga kekayaannya Nabi bagdal putuhat bagdal putuhat Nabi tidak ada tanah Fadar, tanah Khoibar terus sebagian tanah Tenggani Nathir, bagdal ijlak ini kemudian diajaknya beliau lupa darat sampai ketika garwah-garwahnya Ya Rasulullah dianggap Maret, orang bina makan pisang tidak apa-apa Ya Rasulullah saat ini setelah putuhat, tidak ada yang mau apa yang dikatakan Tuhan saat itu Ya Ayuhan Nabi yukul li'adwajika ingkuntun naturi binal khayatat dunia wa zina taha fata alina tapi umat ikkun nawasarikun nasarokan aku sudah menjauhnya ini, kalau aku menjauhnya ini tidak turutnya tapi tidak pekat orang baca ini Nabi keorientasinya makmur, paham ya ini aku ditantang, dipak jadi Nabi sejak usia putuhat ini aku tetap beribat sederhana semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin dianggap betul bahkan Nabi sempat mendika dan nahnuma asyir al-ambiyya lanurah suma tarok nasuda kotum aku ini poro Nabi, orang pantas diwamis, kabeh tinggalanku sudah disedip sehingga Nabi namung berhak mangan humusil humus saking gunima ini bin sampean ngertu, dan Nabi ketat sama istri-istrinya termasuk ketika jaluk makmur setelah putuhat malah ditantang umati'kunna wa usarrihkunna sarohan jamin wa'ingkuntun naturi binnawoha wa rasulahu waddaar al-akhirah wa'innnawoha ad-dalil muhsainyatiminkunna wabwa ajrun azimah tapi kalau kue-kue kabeh orientasinya akhirat harus mencari ibadah orang-orang yang orientasinya akhirat kalau mencari pakanan dan kulkas untuk mencari akhirnya bujuannya Nabi jalu makmur malah diwarai wa'kornapi buyutikunna wa'la tabarursna tabarujjal jahiliyatil ulah wa'akimna solat wa'atinas jangka karena suku bin lali kere ini wa'kornamayus lafi buyutikunna min ayatillahi apa? wa'kornapi buyutikunna wa'lata barujal jahiliyatil jika buju-bujuannya Nabi itu bantan-bantan berkoro debat maknani Qur'an jika bujuannya Nabi itu debat api-apian boleh pecah apa? namun rusak loh ini Nabi buju-buju ini Nabi debat itu caranya maknani Nabi sehingga mereka itu munafasah ya munafasah filsafirat misalnya Zainab binti Jaqes piyambak ini pinter nenun sehingga beliau tengdalemi sengani nenun kain kemudian kelebihannya dipakai sedek sedek bahkan Fatimah Zahrok sehingga Fatimah Zahrok ketika Nabi batal putuhat dari Sifinali itu anaknya Nabi bapak menang perang itu bintangannya gak ngapal ini ketika sehingga Fatimah nyewon nabi jawabnya nabi Fatimahnya tak ulang di nimbang pembantu yang iku ke Nabi Turu mocat mitaz alam pulau telu mocat ahmid telu mocat tabir telu tapi itu sempurna ini orang satus itu nabi lakon di dunia ini orang yang dipakai yang dipakai yang menghidupkan ini sang bahas apapun yang di dunia tidak bisa maaf bahasarafta tapi itu maksud Nabi orang ini kerasa orang itu sampai orang yang di dunia paling hanya 2 jam dalam sekarang mereka maksudnya yang enaknya jadi ulama, ulama itu tetap seneng membaca tasbah saya bayangkan, misalnya duit pembantu, saya boleh kopi, kalau rusak konversi, kurang gedang goreng ya juga gedang goreng, kalau kurang rokok, juga juga rokok berapa omongan saya juga ada kopi, juga ada rokok, juga ada gedang goreng, saya ini ulama model apa, setiap kata-kata saya keurusan makanan, makanan, makanan coba kalau kita terlatih subhanallah, wabihamdi, alhamdulillah kan sama-sama buat abab, tapi nilainya kan beda sekali, pengeran seperti tenang, kalau buat kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng coba kalau kita terlatih, subhanallah, alhamdulillah ikut tamla ulmizan, watamla umabena samai wal dan Fatimah itu paham betul makanya beliau menerima, ya ya rasulah ini lebih baik berkutak ke waras, hati ini apa? hati ini apa? waras saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahaminiku saya itu syukur dengan baik pengirahan, makanya kalau lama modern tapi saya tidak pernah nikmati fasilitas-fasilitas yang berlebihan kalau saya pun nikmati betul ya, ya, pada-pada tidak ada abad yang hilang, apa ini gedang goreng, kopi, makan besok saya itu yang saya pecat membawa kopi yang awan itu yang saya ramas membawa kopi saat sore misalnya yang saya nyatai, hangat-hangat itu aku kudu kaya itu yang saya lama, lontai ya bisa dia mendapatkan yang lain, maling ya bisa Hai naku ulama tenang kudu-dubendapat yang kasi ulama singkirah-kirah lontera itu maling orang gini ku wasap dihubu krotau Wah silahus mesti lontera tertarik maling ya tertarik nih itu satu itu satu ulama akwali paham ya Hai laki maka ngomong-ngomong ngawang ngomong terus betul-betul nah itu enak pecel nah awan enak ramas nah sore enaknya hati tapi gue ngomong ngomong-ngomong 10 tahun wapob dino khutbah tiap dino job nama kong-ngomong tidak memakam Hai surat betul ngaji walaupun Muzali nak ngertik bagaimana anda bisa gembira dengan sesuatu sing yas tarikubina awam walfus pak hatta wal bahan dari membeli gue misalnya bangga prestasi makan lancar titik bedino mangan yang gilang dari Muzali gue misalnya prestasi mergontok ngomong-ngomong 2-an pitik bedino nama 2-an pirawak emak enak bangga yang berprestasi sing kasih ulama kasih awliya yaitu isti'nazbillah talazud billahi disput kulbifadbillah wabirrohmati fabilalika falyafrof wangu nak senang pengiran tenang cukup ileng fadu oleh Allah rahmati Allah wabirrohmati sisa senang huwa khairum mimmah isma'un bahwa senang karena fadu oleh Allah karena membaca tasbih karena bertahmid ku kabah khairum mimmah isma'un terus kulabatkan sakit kata-kata tapi ini ku inti dari islam sebab itu ngaji nabi diutus intinya begini ku tujuannya misi utamakan di nabi diutus wong sisi nikmati iman litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tu'aqiruhu wa tu sabbihuhu bukrataw wa asila dan sampai anak isi'u nikmati tasbih, nikmati iman lagi sakit diwastani umatik anjing Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh